Intro Satu pekan jelang malam puncak Indonesian Box Office Movie Awards 2018 IBOMA yang akan digelar pada tanggal 23 Maret mendatang Antusias dari para nominator dan dewan juri sudah kental terasa Seperti halnya yang dirasakan Prilly Latukon Sina Saat film yang dibintanginya masuk dalam jajaran 10 film terlaris di tahun 2017 lalu Dan yang membuat Prilly kian dibuai kebahagiaan adalah ketika film Danur Film bergenre horror yang dibintanginya mampu mendapat tempat istimewa di hati pecinta film Tanah Air Bahkan IBOMA 2018 yang mengusung tema Love Horror and Comedy Menempatkan 5 film horror sebagai film terlaris sepanjang tahun 2017 Lantas, benarkah Prilly yang kini lebih kerap berakting di film layar lebar Juga ingin berkecimpung di balik layar sebagai penulis skenario dan sutradara Emang aku dari dulu tertarik sih untuk selain di depan layar juga tertarik juga untuk di belakang layar Jadi ya semoga dari nulis cerita sendiri mainin juga semoga nanti ke depannya learning by the way bisa jadi sutradara Bener-bener gak ada kepikiran bakalan jadi box office Tiba-tiba tuh jadi box office tuh bonus ya Bonus untuk sebuah karya yang memang digarap dengan serius dan penuh hati dengan tim yang solid Jadi ya seneng banget dan aku percaya juri itu punya penilaian sendiri yang memang udah tau gitu tolak ukurnya Film bagus itu seperti apa, film berkualitas itu seperti apa Kalau misalnya yang menang film lain ya berarti memang film itulah yang pantas gitu Semua jurinya punya latar belakang yang berbeda-beda Terus kita serunya disini adalah kita berdebatnya luar biasa Padahal baru sedikit tadi kategorinya nih gak tau sampe jam berapa nih ntar malam selesainya Karena saking kita bener-bener serius sekali untuk memilih Kita tidak terpengaruh oleh siapapun apapun Jadi sangat-sangat objektif dan saya suka sekali dengan perdebatan kita semuanya Karena kita sangat penuh dengan performa Indonesia Tak hanya dari para nominator, ajang penghargaan bergensi yang memasuki tahun ketiga ini Juga disambut antusias para juri Apalagi ketika IBOMA 2018 juga menghadirkan Indonesian Short Film Festival Yang menempatkan 5 film pendek pilihan dari 300 lebih yang mendaftar Untuk selanjutnya dinilai oleh 7 dewan juri Lalu benarkah untuk menentukan pemenang dari 15 kategori yang disiapkan Dewan juri kerap terlibat perdebatan sengit? Kalau dari dulu saya tuh pasti dicap Oh pokoknya film yang pia mainin pasti bagus tapi gak laku Kamu kena cap itu Nah disini tuh IBOMA menariknya adalah bisa mematahkan itu Jadi film zaman dulu kan kalau orang bilang filmnya bagus banget pasti nih gak laku di pasaran Atau filmnya laku banget di pasaran pasti alay Nah ini tuh IBOMA diadakan untuk mematahkan itu semua Film yang bagus bisa juga banyak yang nonton dan banyak yang suka Kita juga menghadirkan di luar dari penghargaan-penghargaan 15 kategori Yang akan ada di malam itu kita juga menghadirkan beberapa show-show yang menarik Jadi tema malam itu adalah love horror dan komedi Itu yang kita buat Jadi untuk Indonesia Short Film Festival itu Ini tahun pertama yang kita buat digabung dengan Indonesia Box Office Movie Awards Sebelumnya itu kita gabungkan dengan ulang tahun HVP Jadi kita melihat ini lebih relevan ke Indonesia Box Office Movie Awards Jadi kita sudah menyeleksi 5 Jadi tim SCTV sudah menyeleksi 5 Yang menurut kita itu the best Dan dari situ juri-juri yang memberikan penilaian dari sisi-sisi yang terbaiknya Oke buat semuanya terima kasih Jangan lupa ya saksikan IBOMA Indonesia Box Office Movie Awards Tanggal 23 Maret 2018 Jam 9 malam dan hanya di esok ya Ada pemandangan tak biasa Pecah di momen nobar alias nonton barang film Takut Kawin pada hari Kamis kemarin Pasalnya di tengah kecerian sederet pemain film Takut Kawin Seperti Indah Permatasari hingga Angel Karamoy Yang mengisi soundtrack lagu film Takut Kawin Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno pun tulut larut Dalam acara nobar di Teater Jakarta kemarin Sontek saja kehadiran Sandiaga Uno pun tak hanya menambah meriah Tapi juga istimewa di momen nobar film Takut Kawin kemarin Ketika kita nempatin janji saya nanya sama produser sama Indah Mbak Indah Berapa sih yang terlibat kalau setiap membuat kreasi film seperti ini Katanya lapangan kerja yang terbuka bisa sampai 200 ya katanya Dua sampai tiga ratus ya Dua sampai tiga ratus ini yang diperlukan oleh DKI Jakarta Jadi saya akan mendukung film industri yang berbasis ekonomi kreatif ini Senang banget kita sangat senang banget Karena Bapak Sandiaga Uno mau mensupport film Takut Kawin ini Dengan menonton bareng sama kita semua disini Ya satu minggu film Takut Kawin beredar dan sukses bertahan di Teater Bioskop Hingga menarik minat wakil gubernur DKI Jakarta untuk ikut datang menonton Bukanlah sebuah prestasi yang bisa dianggap enteng Mengingat ketatnya persaingan dunia film di Indonesia Usut punya usut rahasia sukses film Takut Kawin tersebut Karena menyimpan sisi unik sekaligus alur penuh kejutan Yang mampu mengguncang baper nasional Termasuk pula Angel Karamo yang mengaku lebih dari dua kali Ketagihan menonton film Takut Kawin lagi dan lagi Itu anehnya film ini aku udah nonton berkali-kali tuh gak ada bosennya gitu Jadi bapernya masih terus kebawa gitu Tapi kalo pertama kali nonton sih aduh bapernya parah Ketawa ya ketawa nangis sih nangis ada adanya gitu Padahal udah tau ya jalan ceritanya gitu Cuma pas liat gila ternyata hasilnya kayak begini ya gitu Dan banyak juga yang bilang ih gila ini gua banget gitu Ini gua banget ini jaman dulu banget Jadi untuk para ibu-ibu yang punya masa lalu mempersiapkan pernikahan Yang punya masa lalu takut-takut kawin Yang dilamar suami mantan suami Dilamar pacarnya masih takut-takut Dan mereka bilang ya ampun ini sih mama dulu Ini santa dulu gitu jadi ya Halo pemirsa Jangan lupa nonton film Takut Kawin di teater kesayangan anda Karena film ini baper Buat kalian mau baper silahkan nonton ini Dan buat yang mau ngodein pacarnya masing-masing Supaya cepet dilamar Silahkan nonton ini Oke Daaaah Gua Bimo Lo gak ganya lala kan? Yang ngebatalin kawin ga? Bego 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 Aduh Mas Bimo ini orangnya ganteng Pasti banyak cewek-cewek yang mau kan? Bi gimana kecerai? Ini gua batalin ya tuh mau kawin Mumpung gua telat Gua aja kayak gini gimana lu? Aduh-aduh Jodoh itu memang ada di sekitar kita mas Sebuah Orang yang disalukan ini lebih kayak related Yang ikatan batin antara seorang anak dan bapak Yang disini tuh sangat kuat Hubungan keluarganya kuat Terus ditambah juga mungkin komedinya Juga dari misalnya untuk anak-anak muda juga mungkin Kalo misalnya dijodohin misalnya ada story tim ini gitu Sebenernya perangkoli tuh gak selalu salah Juga dari semua gak berganti I did doing the wrong thing Karena pasti mereka punya niat Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax